Pada saat saya masih lalu, kalau misalkan saya kerja itu gak pernah saya ada dua orang, kecuali saya lagi pacaran baru dua orang. Tapi di saat saya lagi kerja, kebetulan saya pulang dari salah satu stasiun televisi swasta, itu selalu setiap pagi, setiap pagi itu saya ada syuting. Ini sebelum waktu sinetron, kemudian kalau sore, saya siang jam 2 sudah ada di salah satu stasiun televisi swasta tersebut, sampai jam 6. Setelah itu, baru saya kemudian berangkat lagi dalam pengawalan kepolisian selama tiga bulan, berturut-turut. Dan pas hari itu, kebetulan memang asisten saya itu lagi sakit. Saya meminta kepada petugasnya, kepada bapak tersebut ini, yang untuk sementara saya tidak boleh sebutin nama-nya, saya untuk mengantarkan Mbak Fitri yang lagi sakit. Jadi asisten ini kan juga manusia, mas. Masa cuma Dewi Persik aja yang dapat pengawalan, istilahnya gitu. Jadi karena saya merasa bahwa saya tidak pernah merasakan sakitnya dia, orang lagi sesek, orang lagi sakit, Mbak saya nggak bisa nafas, Mbak kondisi saya begini, tolongin saya Mbak. Saya harus ngomong apa, nanti kalau misalkan dia kenapa-kenapa, atau maaf, tiba-tiba dia meninggal, saya pasti kesalahan lagi, karena dia kan kerja sama saya, Mas. Jadi mau nggak mau, saya bilang sama bapak yang mengawal kami, Pak, saya jalan dulu ya Pak, nanti bapak ada di mana kasih tau kami, karena memang asisten saya lagi sakit, Pak. Saya mau ke rumah sakit terdekat. Pikiran kami tuh nggak seperti yang orang ngomong di Instagram, kenapa nggak JMC ini. Pikiran kami tuh, karena memang jalur yang kami tempuh itu adalah lebak bulus, yaudah berarti rumah sakit Fatmawati. Saya nggak kepikir di JMC nggak ada di situ, di ceritanya, arah mau pulang gitu, Mas. Kebetulan polisi tersebut tuh ada di belakang kami, di jalan Mampang. Dia sudah duluan, udah nyampe duluan di daerah Mampang. Kami ada di Mampang itu kan masih macet-macet, tuh stak. Dia, kami janjanya udah dari ANTV, biasanya itu sudah selalu ada di stasiun itu, gitu loh, untuk mengawal kami. Nah, kebetulan biasanya selama tiga bulan ini, baru kali itulah polisi itu kami tinggal, karena kondisinya asisten aku sakit. Nah, terus kita ketemunya di daerah Mampang, ketemulah sama polisi itu. Kami bilang, Pak, mana Mbak asistennya dilihat? Yaudah kalau gitu, gini, masuk aja jalur busway, kata si, ya, kata si bapak polisi tersebut. Masuk di Duren 3 itu, ada petugas portal dan tidak apa-apa. Salah petugas portal itu kami suruh masuk. Terus udah gitu, petugas satunya lagi, di depan Pejaten Mall Village, ya, petugas portal itu ada di sebelah kanan. Kami bilang, Pak, kami mau masuk, Pak, kita dalam pengawalan polisi, ada yang sakit. Dia lihat kami, tapi langsung cuek, gitu, kayak pura-pura gak denger. Ke sebelah kiri, sebelah kami. Cendelanya dibuka sama aku, Mas. Saya bilang, Pak, minta tolong, bukain pintu portalnya. Ini di pengopan kronologisnya. Kami bilang, Pak, minta tolong, bukain pintu, bukain pintu, bukain pintu, bukain pintu, bukain pintu, bukain pintu. Sampai jumpa.